Salah satu anggota boy group senior 2AM, yakni Sooyong, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penabrakan yang menewaskan pejalan kaki pada bulan Agustus lalu. Hasil ini diperoleh setelah kasus ini dibawa kerana hukum dan telah mencapai babak final. Dirinya pun didakwa sebagai tersangka atas kasus ini oleh Kejaksaan Distrik Seoul Barat pada 3 November lalu. Akibatnya Sooyong pun dijatuhi hukuman atas pelanggaran undang-undang khusus penanganan kecelakaan lalu lintas dan dijatuhi hukuman denda walaupun dirinya dinyatakan negatif dari konsumsi alkohol ketika mengemudi. Hal tersebut merupakan permintaan dari pihak perwakilan hukum Sang Idol yang meminta keringanan hukum yang diberikan kepada kliennya tersebut seperti denda, penyitaan, atau hukuman lainnya. Jaksa yang menangani kasus ini pun mengabulkan permintaan tersebut namun nominal jumlah denda yang ditetapkan tidak dapat disebutkan kepada publik karena Idol bernama lengkap Im Sooyong ini telah berdamai dengan keluarga korban. Kecelakaan yang melibatkan Sooyong ini terjadi pada 1 Agustus lalu pukul 11.50 malam waktu setempat. Saat itu Idol 33 tahun ini tengah mengemudikan mobilnya dengan keadaan hujan deras namun tiba-tiba terdapat seorang pejalan kaki yang langsung menyeberang saat Sooyong tengah menjalankan mobilnya dengan cukup kencang. Akibatnya pejalan kaki ini tertabrak dan mengalami luka-luka serta harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut rekaman CCTV yang terdapat pada jalan yang dilalui Sooyong ini, pejalan kaki tersebut menyeberang pada tempat dan keadaan yang tidak sesuai karena dirinya terlihat menyeberang tidak pada zebra cross. Pejalan kaki ini juga terlihat menyeberang pada saat lampu untuk pejalan kaki sedang menunjukkan warna merah. Akibatnya Sooyong yang tengah menjalankan mobilnya dengan kencang tidak dapat menghindari kecelakaan ini walaupun dirinya berusaha untuk meninjak pedal rem. Namun rekaman CCTV yang dirilis ini menuai pro dan kontra pada netizen. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kejadian ini, lampu jalan cukup terang sehingga Sooyong seharusnya dapat melihat keadaan jalan, terutama ketika ada orang yang tengah menyeberang.